Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apa kabar Pemirsa Bancar TV Lintas Banuas Pekan Minggu ini kembali hadir kehadapan Anda Hari ini edisi Minggu 26 Juni 2022 Serangkaian berita terpilih selama sepekan Kami sajikan selama 1 jam ke depan Pemirsa kebutuhan hewan kurban jenis sapi Di Kalimantan Selatan menjelang Hari Raya Idul Adham 1443 Hijriah Diakini bisa tercukupi Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel Mencatat perkiraan hewan kurban Jenis sapi mencapai 12.000 Ekor yang dipersiapkan Serta pemohon tahun kesehatannya Terus dilakukan secara ketat Jelang Hari Raya Idul Adha Namun untuk memenuhi ketersediaan Stok tersebut Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan Telah meminta penambahan Dari luar Pulau Kalimantan Yang bebas penyakit mulut dan kuku PMK Menurut Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalimantan Selatan Suparmi Di tengah penyebaran penyakit mulut dan kuku Pihaknya terus melakukan Pemantauan kesehatan hewan ternak untuk kurban Jenis sapi Yang dilakukan secara ketat Agar memberikan rasa aman kepada masyarakat Yang akan menggunakannya Ternak oleh para pelaku usaha Yang ada di Kalimantan Selatan Terutama dari wilayah-wilayah Yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku Yaitu dari Nusa Tenggara Timur Sulawesi Selatan, Bali, dan Nusa Tenggara Barat Khususnya daerah Bima Kapan target mungkin terpenuhi Bu untuk yang kekurangannya itu 500 Sesegera mungkin ya Karena ini sedang proses Ada yang sedang proses dalam perjalanan Ada yang sedang proses dalam daerah asal Kita harapkan sih seminggu ke depan ini Sudah tenak, sudah terpenuhi semua Sini melaporkan untuk Banjar TV Selanjutnya harga bawang di sejumlah pasar di kota Banjarmasin Terus mengalami kenaikan hingga akhir bulan Juni ini saja Sudah berada di kisaran Rp47.000 per kilogram ya Kenaikan terjadi lantaran pasokan dari luar daerah yang masih kosong Dikarenakan gagal panen Sejumlah harga bahan pokok di Banua masih tinggi Salah satunya bawang merah Yang kini mencapai harga Rp55.000 lebih per kilogram Bawang merah yang memang sempat mengalami kenaikan harga Sejak dua bulan terakhir Padahal normalnya hanya dijual Rp25.000 per kilogram Menurut salah satu distributor bawang di kawasan pasar harum manis Banjarmasin Rendahnya pasokan bawang merah dari luar Pulau Kalimantan Menjadi faktor penyebab kenaikan harga komoditi tersebut Rendahnya pasokan bawang merah dari luar Pulau Kalimantan ini Juga dikarenakan petani gagal panen Ada kenaikan gak lagi? Memang naik dari sana Yang berbesnya sudah Rp40.000 Rp45.000 Rp46.000 Sebelumnya harga bawang per kilogram berapa untuk bawang merah? Rp25.000 Rp30.000 Ini gagal panen kan seluruh Diperkirakan kenaikan harga bawang merah ini bakal berlangsung lama Namun pihak distributor berharap pasokannya tetap akan ada walaupun minim Dan yang paling penting pedagang juga berharap harga bawang merah bisa normal kembali Murtasiyah Banjar TV Beralih ke informasi lainnya hingga saat ini tercatat 2 jamaah asal Kalsel yang meninggal dunia Dan 1 jamaah bata berangkat karena sakit permanen Sementara itu ada pun jamaah calon haji yang berkasih Banjarmasin yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci Dari tanggal 11 hingga 19 Juni 2022 berjumlah 2.150 jamaah terdiri dari jamaah calon haji Kalsel sebanyak 1.431 dan jamaah calon haji Kalteng sebanyak 719 Sebanyak 360 jamaah calon haji kloter 7 atau kloter terakhir emperkasi Banjarmasin Yang terdiri dari Kota Banjarmasin 168 jamaah Kebuatan Banjar 146 jamaah Hulu Sungai Tengah 2 jamaah Kota Baru 2 jamaah Tanah Bumbu 2 jamaah Kota Palangkaraya 34 jamaah Petugas haji daerah 2 orang serta petugas kloter 4 orang meliputi ketua kloter Pembimbing ibadah, dokter kloter dan para medis Diterbangkan menuju jedah Arab Saudi selasa pagi Hingga saat ini tercatat 2 jamaah yang meninggal atas nama Samsinah Usman Abdullah Asal Kabupaten Balangan dan Sugiyansyah Basuki asal Hulu Sungai Utara Sementara 1 jamaah batal berangkat karena sakit permanen Kemudian 2 jamaah yang meninggal Ini ada 1 orang dari Kabupaten Balangan yaitu kloter 1 meninggal di pesawat Dan diturunkan di Medan atas nama Samsinah Usman Abdullah Dan 1 jamaah meninggal di Madinah Atas nama Sugiyansyah Basuki asal Hulu Sungai Tengah Hulu Sungai Utara Kloter 3 Jadi jamaah yang batal berangkat ini yang dikarenakan oleh sakit permanen Itu atas nama Nur Hasanah Nyusran Badri Dari kloter 2 asal kota Banjarbaru Ada pun jamaah calon haji emberkasi Banjarmasin Yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci Dari tanggal 11 hingga 19 Juni 2022 Berjumlah 2.150 jamaah Terdiri dari jamaah calon haji Kalsel sebanyak 1.431 Dan jamaah calon haji Kalteng sebanyak 719 Amat Ramadhani Banjar TV Selanjutnya akibat curamnya turunan jembatan Pulau Bromo Yang berada di kawasan Banjarmasin Selatan Banyak warga yang jatuh dan menabrak tiak Menanggapi hal tersebut oleh kota Banjarmasin Ibnu Sina mengimbau Warga berhati-hati Dan pihak Pemko segera koordinasi dengan dinas terkait Curamnya turunan pada jembatan Bromo Jalan Teluk Masjid Mantua Banjarmasin Selatan Membuat pengendara kerap kehilangan kendali Dan berujung kecelakaan Tak jarang warga kerap menabrak ujung jembatan Dan berakhir dengan kerusakan motor Bahkan luka-luka di tubuh pengendara Dan hal ini juga dikeluhkan para pengendara Menanggapi hal tersebut oleh kota Banjarmasin Ibnu Sina saat berada di gedung DPRD Banjarmasin Beberapa waktu lalu Berharap masyarakat untuk terus berhati-hati Melintasi turunan jembatan Pulau Bromo Jadi kalau naik jembatan itu hati-hati aja Satu, yang kedua Dulu itu terkait dengan pembawasan lahan di sebelah Target untuk selesai Kemudian dibuatlah sesuai dengan lahan Ketersediaan lahan yang ada Tetapi itu masih memungkinkan Saya pernah naik sepeda motor Sebetulnya kalau hati-hati Kecuali memang Pengarahnya Lajuan Lebih hati-hati lah Seperti diketahui Jembatan itu merupakan jalan Untuk membuka wilayah Yang tak tersentuh jalan darat Terkait apakah PMK Akan mengurangi kelicinan Turunan jembatan tersebut Agar tak terlalu membahayakan Para pengendara yang melintas Ibnu Sina memastikan Akan berkoordinasi dengan pihak terkait Termasuk dinas POPR Namun untuk melakukan hal tersebut Kembali pemerintah kota Banjarmasin Harus melakukan pembebasan lahan Sebelahnya kembali Rista Banjar TV Beralih ke informasi lainnya Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Menghimbau masyarakat Untuk sukseskan program Bulan Imunisasi Anak Nasional Bian Guna membentuk Antibodi cangka panjang Sementara itu Imunisasi campak dan rubella Dipastikan aman Dan tidak ada efek Yang membahayakan Capaian target Bulan Imunisasi Anak Nasional Atau Bian Di Banjarmasin Sudah mencapai 24,45% Dengan kenaikan Cukup signifikan Dibandingkan kota Atau keupatan lain Di Kalimantan Selatan Beberapa waktu lalu Banjarmasin Sempat tertinggal jauh Sehingga membuat Dinas Kesehatan Banjarmasin Terus berupaya Memaksimalkan Capaian Bian Kepala Dinkas Banjarmasin M. Ramadhan Saat berada di gedung rumah Banjar Beberapa waktu lalu Mengatakan Kenaikan capaian Bian itu Karena di sekolah Pihaknya mengajak Dewan Guru Untuk mensosialisasikan Manfaat Imunisasi Karena menurut Ramadhan Imunisasi Bian ini Untuk jangka panjang Karena tidak tahu Wabah kapan datang Dengan imunisasi Ini bisa mengurangi resiko Selain itu Ramadhan Antibodi jangka panjang Portasiyah, Banjar TV Sementara itu Sejauh ini Pasca dijalankannya Program Bulan Imunisasi Anak Nasional Bian di Kota Banjarmasin Berjalan aman terkendali Bahkan seluruh Lapisan masyarakat Mulai mensukseskan Hal tersebut Termasuk di sekolah Yang mana sebelumnya Pihaknya sudah melakukan Sosialisasi manfaat Dari imunisasi Campak dan Rubila ini Terkait apakah ada Laporan efek samping Yang membahayakan Pasca imunisasi tersebut Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin Ramadhan Menyatakan Tidak ada laporan Yang masuk Pasca imunisasi Tidak ada Kejadian ikutan Pasca imunisasi Itu tidak Selama Bian ini Alhamdulillah tidak ada Walaupun ada Itu sebenarnya Kormobit bawaan Tidak ada salah satu Tapi tidak Tidak terlalu Tidak terlalu Sementara Dan itu memang Kejadian keseluruhan Tidak ada seperti ini Kalau untuk kasusnya Tidak ada Tapi memang ini Bulan imunisasi Untuk daya tahan tumbuh Bukan menahan Penyakit Ramadhan juga kembali Mengingatkan Untuk masyarakat Tidak takut Melakukan imunisasi Khususnya kepada Para anak Karena aman Risna Banjar TV Pemirsa Pemisi 4 Di APRD Kalsel Kunjungan ke Kemenpan RB Tetaplah bersama kami Terima kasih